Mengawali langkaian fakta malam ini, miris kembali terjadi sesama pelajar menjadi korban siram air keras di Jakarta. Kali ini, 5 siswa SMP Negeri di Jakarta Utara menjadi korban dalam perjalanan pulang. Peristiwa siram air keras antar pelajar kembali terjadi di Jakarta. Kali ini, 5 orang siswa sekolah menengah Pertama Negeri jadi korban penyiraman air keras di Jalan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara selasa sore. Saat kejadian, para siswa sedang berada di atas mobil bak terbuka. Diduga, pelaku penyiraman merupakan sejumlah pelajar lain yang mengendarai sepeda motor. Dari 5 korban, rata-rata mengalami luka pada bagian mata dan wajah. Peristiwa ini terjadi saat para korban pulang sekolah menuju rumah. Orang tua korban pun meminta polisi segera menangkap pelaku dan mengusut kasus ini. Peristiwa ini telah ditangani Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Kembali terjadi setelah belum lama berselang. Peristiwa yang sama juga dialami oleh seorang pelajar di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tubuh. Pelaku yang juga pelajar kini telah ditangkap polisi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!